Intro Saya, Ana Aryani Widya Suti, Ketugas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Memadamkan Api dan Penyelamatan Jiwa adalah buah pengabdian bagi saya Intro Saya bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran kurang lebih sudah satu tahun Kebetulan saya bertugas di pasukan Saya rescue bersama dengan teman-teman yang lain, teman-teman saya Intro Tugas di Pemadam Kebakaran itu sebenarnya ada tiga mbak Ada pemadaman, ada penyelamatan, ada pencegahan Nah, di pemadaman itu kita bertugas untuk memadamkan api Kemudian di penyelamatan itu kita bertugas untuk menyelamatkan korban jiwa dan menyelamatkan harta benda Kemudian untuk di pencegahan, di pencegahan itu kita berusaha untuk memberikan ilmu kepada masyarakat Kita berusaha untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat bagaimana cara mencegah jika terjadi kebakaran Jadi kebetulan saya di bidang rescue, jadi tidak menutup kemungkinan kalau semisal ada kebakaran Kami juga, kami tim rescue juga membantu yang lagi di lokasi kebakaran Kemudian kalau di pencegahan kita juga tidak menutup kemungkinan saya sebagai rescue juga membantu di sana Ketika terjadi 65, otomatis bakalan ada sirena berbunyi Kita ada lonceng juga berbunyi Dengan begitu, petugas yang pada saat itu bertugas dengan siap Kemudian menggunakan APD lengkap Kemudian meninggalkan segala aktivitas yang telah dilakukan Langsung dengan sigap kita meluncur ke TKP Ini aja 65, hilalang di pantai marina Minta tolong untuk luncuran armada ke lokasi 86 86, laporan diterima Armada segera kami muncurkan Guys, 65 guys, kebakaran, kebakaran Pasti rasa takut itu ada Nggak mungkin kalau nggak ada Soalnya kita berhadapan langsung dengan api Kita berhadapan langsung dengan bangunan yang sudah terbakar Di satu sisi kan kita juga sudah dilengkapi dengan APD Jadi kita ya Sudahlah mbak, namanya juga panggilan jiwa ya Harus bagaimana, tetap kita harus berusaha menolong Kebetulan saya tidak sendiri sebagai petugas wanita pemadam kebakaran Saya mempunyai 23 teman perempuan Dan itu juga bertugas di masing-masing bidang Ada yang di bidang pemadaman, ada yang di bidang pencegahan Dan juga ada yang penyelamatan seperti saya Cara kita menjaga stamina, kita olahraga Kita menjaga makanan yang kita konsumsi Kemudian kebetulan di sini juga ada tempat fitness Kita bisa olahraga juga di atas Bareng sama teman-teman yang lain Karena penting juga stamina Karena dalam melayani masyarakat Tentu kan kita juga butuh stamina yang oke Apalagi itu tadi, kita kerjanya sama Dengan laki-laki, tidak ada perbedaan Dengan stamina kita yang oke Diharapkan kita juga bisa memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat Sehingga masyarakat puas dengan pelayanan yang kita berikan Pelatihannya memang kita siapkan bahwa Sri Kandi itu mempunyai tugas-tugas Yang tidak beda dengan laki-laki Dalam hal pemadaman dan non-pemadaman Kemudian dari sisi lain bahwa Sri Kandi ini juga merupakan ada sisi hiburan Dan sisi-sisi lain misalnya seperti senam Seperti bela diri Raffling dan lain-lain Itu memang untuk menjaga stamina Kemudian untuk menjaga kedisiplinan Dan menjaga sebagai refreshing dari para Sri Kandi itu sendiri Kebetulan dari keluarga itu sangat mendukung Dengan profesi yang saya kerjakan seperti ini Dari keluarga hanya Ya mungkin orang tua, ibu biasanya sih Ibu-ibu yang khawatir terhadap saya Karena saya itu perempuan Karena saya itu juga bekerja di pemadam kebakaran Karena yang dihadapin itu bukan kertas, bukan komuter Yang dihadapin itu api Jadi orang tua hanya mewanti-wanti sih Setiap melaksanakan kegiatan pemadaman Setiap melaksanakan pemadaman harus berdoa, berdoa, dan berdoa Memang ada rasa kekhawatiran dari orang tua Tapi ini karena misi kemanusiaan Ini panggilan hati Ya sudah dipasrahkan aja semuanya Ketika tidak ada panggilan pemadam kebakaran Kami melaksanakan aktivitas seperti pengecekan sarana dan prasarana Contohnya kita pengecekan ada selang, nozzle, dan peralatan pendukung lainnya Ini semua kita laksanakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!